Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Free Fire mungkin besok atau lusa atau minggu depan Yang jelas gue bakal mainin Free Fire cuy Gue bakal mainin ya sesuai permintaan dari kalian semua ya Gue bakal memainkannya Nah sekarang kita Clash of Clans dulu lah Karena Free Fire butuh effort yang lebih tinggi cuy Butuh semangat yang lebih tinggi Sebenernya Free Fire ini udah ada cuy di HP gue Nih gue bakal liatin ya Nah ini dia cuy beberapa game yang gue miliki ya Di antaranya ada Mobile Legends Free Fire PUBG Mobile, Clash of Clans, Left After Terus Discord Ini bukan game bukan boss Terus ada game turbo 8 ball pool Ini kalo gue lagi bete Terus ada lagi PESCM Ini gue suka banget ya Ini perekam layar ini ya Kalian gak bakal bisa liat video nih Kalo perekam layarnya gak ada Bro amat lah ya Gue gak usah banyak bacan lah ya Kita coba langsung masuk lagi ke Clash of Clans ya Nah hari ini cuy gue mau coba di Clash of Clans ini Ngeberesin misi kagak mungkin coy Kagak bakal beres Tapi gue mau ngebahas mengenai misi yang muncul Yang hadiahnya Waduh ini hadiahnya coy 1500 gem ini hadiahnya coy Serius Buku ini nih Buku pahlawan super Apa kita pahlawan ini Penuh kisah kepa... Ya apaan kok jadi baca Jadi buku ini harganya sekitar 1400 game coy Dan Ya bukan harga ya Dan caranya gampang banget Kita cuma ngeberesin Yaitu ngelawan Hero-hero sampe pingsan Ngelawan hero-hero sampe pingsan Nah kalo tonal 11 Itu bisa bisa ngelawan hero 3 hero sekaligus Nah kalo tonal 12 Bisa ngelawan 4 hero sekaligus Tonal 12 sama 13 ya Boleh dong Tulis di kolom komentar Hero yang bawa tombak itu Tonal 12 atau tonal 13 ya Gue gak tau soalnya Gue belum pernah Buat kalian yang tau Tolong tulis di kolom komentar di bawah Hero yang bawa tombak itu Itu buat tonal Berapa coy Gue tunggu komen-komen dari kalian semua ya Nah jadi untuk tonal 11 Ini cuman cukup ngeberesin 10 kali serangan Gue udah coba nyerang sekali Dapet 3 Dan sekarang kita coba nyerang 2 kali nih coy Kita coba ya Gue bakal coba Langsung nyerang Kita langsung cari lawannya aja coy Nah kita coba serang desa yang ini coy Kenapa desa yang ini Karena duitnya banyak Pertama Kedua Senjatanya ancur-ancur Itu sih gak terlalu utama ya Karena Gue yang penting itu duitnya banyak coy Duitnya banyak banget ini Kita coba Serang dari sisi-sisi ini Bagernya ancurin dulu Oke Bagernya udah ancur coy Sekarang gue bakal coba nyerang dari area sebelah sini ya Kita coba Turunin satu dulu Oke Tunggu Sabar Sabar bos Sedih Ada topi pahlawan Eh topi pahlawan Ada topi Apa nih namanya Topi Entahlah Yang jelas ada topi itu Sekarang kita coba turunin disini Es golemnya Empat biji dulu Empat biji dulu Kita bongkar dulu Bagarnya Oke Terus Bowler di belakangnya Ditambahin ini coy Hero ya Oke Kita lihat Valkyrie suruh masuk Valkyrie masuk Come on Wish di belakangnya ya Wish di belakangnya Oke Suruh masuk lagi sisanya Sisa pasukannya kita suruh masuk Disini kita Raise Bell Oke Wow Infernonya ternyata masih aktif Infernonya masih aktif Kita bekuin aja area sini Oke Ada kemungkinan ini kepincut hero coy Nope Aduh Salah banget gue nurunin Itu Nurunin apa barusan Nurunin spellnya Salah banget coy Nope Salah banget gue Kita coba bongkar area sini Biar si queennya mengkol Biar si queennya masuk ya Kita lihat Bowler gue udah masuk Wish sudah di dalam semua Ini gak perlu dibukuin dulu Santai dulu Oke Ternyata gak hancur ya Bagarnya gak hancur ternyata Kita kasih bowler disini lah Buat ngebantu-bantu coy Buat ngebantu-bantu ya Oke Kita kasih pembeku lagi Di area sebelah sini Nah hero nya udah tumbang Ketiganya apa ya Berarti misinya Nambah lagi Untuk tiga yang kedua ya Untuk tiga biji lagi Nambah lagi ya Kita lihat coy Witch ini enak banget coy Tapi kombinasi ini mahal banget Dark elixirnya butuh banyak banget Untuk kombinasi ini Dan termasuk mahal lah Intinya mahal ya Kombinasi ini mahal bet coy Serius Gue gak bohong coy Kombo ini bener-bener mahal coy Kita coba kasih rage Barbarian king nya Terus archer queen nya Kita karir rage Ininya juga kita rage Biar cepet lah ya Biar cepet kita coba rage Beberapa pasukan Oke Ragenya gak guna coy Witch gua kemana Witch gua tinggal satu Dan mampus dia boss Waduh Gak asik nih si witch coy Gak asik ya Kita lihat Pasukannya apakah berputar-putar Atau Aduh keluar lagi coy Pasukannya coy Oh masih ada satu witch Oke Senjatanya udah habis Tinggal satu senjata lagi Dan ini dapet 100% Tentu saja lah ya Nyerang ya Tentu saja dapet 100% coy Gak mungkin gak dapet 100% Gitu kan untuk serangan kayak gini ya Gak mungkin gak ngedapetin 100% Oke Dan udah selesai serangannya Kita lihat nih Misinya langsung selesai Tiga biji coy Karena gue nyerang turn hall 11 ya Kita coba cek disini Nah Misinya udah nambah jadi 6 ya Jadi 6 biji Itu artinya dengan menyerang hero aja Itu kita bisa dapet Apa Satu ya Jadi satu hero Satu Nah untuk desa malamnya kita coba nih coy Gue bakal coba bereksperimen di desa malamnya Kita serang Sekali di desa malamnya ya Kita coba latih dulu Kita serang sekali di desa malamnya Eh Desa malam gak ada heronya coy Apakah heronya ngejaga atau enggak Gue lupa coy Kita coba ya Masuk dulu Apakah ada Atau enggak nih Misinya di desa malam Kita lihat Apakah ada hero Gak ada boss Gak ada heronya Oke lah Kita beresin aja Misi Misi desa malam Apa namanya Mainin nyerang sekali di desa malam Gak apa-apa Kita coba serang dulu Oke Dan heronya kita turun Oke Ngomong-ngomong hero gue Yang di desa malam ini Dia udah level 10 ya Bukan udah baru Masih lemah bet coy Masih lemah banget level gue Masih rendahan banget level hero gue Kita coba turunin disini Oke Kita lihat Target kita minimal Dapet gintang ya Seperti biasa Buat ngeberesin misi Oke Kita coba raise heronya Hero nya cukup kuat ya Untuk level 10 ini Ternyata kuat banget coy Gila Hero nya kuat Percoy Oke Dia ajar closer Kena petir Oke Apakah bisa dapet bintang Oke Aduh Aduh coy Coy Dapet bintang gak gak nih Dapet lah ya Dapet oke Dapet 1 bintang Lumayan Kita akhirin aja lah Serangannya Ternyata di desa malam gak ada hero ya Berarti ini full Harus diberesin Di desa siang coy Oke Kita coba nyerang Di desa siang Mungkin sekali lagi lah coy Kita coba nyerang Di desa siang Sekali lagi Dan hero nya Tanpa barbarian king Gak apa-apa ya Gue bakal nyerang Tanpa barbarian king Kita coba cari lawan dulu Oke coy Kita coba serang Desa yang ini nih Duitnya banyak lagi Kayak terus gue coy Kayak raya terus Kita coba Serang dari mana ya Yang duitnya banyak lah Yang goldnya banyak Oh tempat ngumpulnya hero ya Kita harus nyerang Dari tempat ngumpulnya hero Berarti kita nyerang Dari sebelah sini Oke Kita hancurin dulu Pagar yang ini Oke Udah hancur Terus Kita coba Turunin pasukan kita Dari sisi sebelah sini ya Oke Wish nya turunin Bowler turunin Oke Terus hero turunin ya Hero kita turunin coy Kita pecahin dulu Pagarnya Pecah gak Paham Oke Waduh pecah pagarnya Valkyrie nya masuk Valkyrie masuk Oke Valkyrie masuk Ini jangan Buka jalan dulu lah Biar pada masuk coy Biar pada masuk Gak asik kalau gak masuk coy Kita coba tunggu Oke mereka masuk ke sana Oke Mantap jiwa Kita kasih race spell Kita lihat Merangsang masuk Dan hero nya udah lumpuh ya Hero nya udah lumpuh Sebenernya kebutuhan kita Hanya untuk Ngehajar hero aja coy Supaya si hero nya Buru buru Mampus gitu kan Valkyrie gue kemana coy Kita bekuin ini satu Oke Kita lihat Udah mulai membeku dia Come on Hajar Hajar boy Hajar boy Hajar wizard tower nya Hajar wizard tower nya Kita kasih ini dulu Ini dulu kita race Kita race dulu Sejenak Oke Kita race sejenak coy Udah mati S gue satu S gue satu Udah lumpuh Oke Gak ada senjata berat lagi coy Udah gak ada senjata berat lagi Udah gak perlu lagi nih Spell ini sebenernya gak perlu lagi nih Nah kan Dipake ngebekuin disini aja nih Kita race aja Archer queen nya Kita lihat coy Pasukan gue merangsek Masuk ke dalam ya Oke Dengan mudahnya lah ya Pasti lah ya Buat ini dibuang-buang aja Spell Spell pembekunya gue buang-buang aja coy Gak ada gunanya sebenernya Gak dipake pun Si spell beku itu Gak Gak apa ya Gak manfaat coy Tetep dia bakal hancur Desanya bakal hancur Nah Berarti kita dapet 3 poin hero lagi ya Dan duitnya tentu saja lah Gak usah kita bicarain Berarti kita dapet 3 poin hero lagi Nah kita lihat disini Udah nambah lagi Jadi 9 poin Berarti gue butuh 7 serangan lagi Untuk ngeberesin Misi yang ini coy Oke lah Jadi segitu aja coy Untuk video kali ini Buat kalian yang suka Video Buat kalian yang suka Game Prefire Langsung like aja video ini Kalau misalnya lebih banyak like nya Gue bakal semangat bikin videonya Dan gue gak bakal bikin video asal-asalan ya Gue bakal maksimalin Bikin videonya nanti Untuk Prefire mungkin Minggu depan lah ya Minggu depan bakal gue bikin Video Prefire yang kalian minta-minta Oke lah coy Jadi segitu aja untuk video kali ini Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu